Pemirsa kita ke informasi lainnya. Pengembang perumahan di Kalimantan Selatan diminta mematuhi peraturan daerah nomor 11 tahun 2019 tentang penyelenggaran perumahan di kawasan pemukiman. Tujuannya penerapan perda ini bisa membuat pemukiman yang nyaman bagi masyarakat, termasuk pemukiman yang bebas banjir. Banjir besar yang melanda sebagian besar kabupaten kota di Kalsel awal 2021 lalu, menggenangi ribuan pemukiman penduduk, termasuk komplek perumahan yang dibangun oleh pengembang di Kabupaten Barito, Kuala. Musibah banjir tersebut ditengarai akibat berbagai faktor. Selain curah hujan tinggi, banjir diduga juga karena kerusakan lingkungan dan buruk ngadrainase, serta pembangunan yang kurang memperhatikan kearifan lokal. Menanggapi hal ini, anggota DPRD Kalsel, Hasan Udin Murad, meminta pembangunan perumahan mengacu pada perda nomor 11 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman saat dirinya sosialisasikan perda tersebut dihandil bakti beri Tokuala akhir pekan kemarin. Saya berinisiatif untuk memasosialisasikan agar masyarakat bisa tahu dan para pengembang bulan lain sehingga mereka bisa menyesuaikan nantinya berada berat-berat-beraturan berat-beraturan di daerah ini. Saya yakin dengan peraturan ini, misalnya paling tidak bahwa kawasan-kawasan rumah saat ini tercatat sudah ada 77 pengembang perumahan di Baritokuala. Sedangkan jumlah komplek perumahan di bumi IJJLA ini sebanyak 165 itik. Dari Baritokuala, Deni M. Yunus, AI News melaporkan.